Halo teman-teman, balik lagi sama Andi Hasten Hari ini kita bakalan review Suzuki Smash Injeksi tahun 2021 Saya baru pakai kurang lebih 2-3 bulan ya jalannya Jadi teman-teman buat yang tahu Suzuki Smash atau pernah punya Dulu ini pertama kali dia masih pakai karburator ya, tahun 2002 Jadi begitu dia keluar karburator, masih pakai tromol, belum ada cakram Itu kurang lebih mirip kayak Suzuki Shogun Nah kebetulan gue juga dulu pakai Suzuki Shogun, tahun 96 Bener-bener ngacir banget kalau Shogun ya Dibetot, nggak ada habisnya, sama lawannya waktu itu temannya Tornado ya, masih 2 tak gitu Nah ini kebetulan kita ada Suzuki Smash Injeksi 2021 Selama pakai 2 bulan ini, yang gue rasain enak adalah gasnya tuh ngacir banget Jadi di gas dikit tuh dia langsung naiknya banyak gitu loh Nah pernah gue coba betot itu gigi 3 dia masuk 80 kg di speedometernya dia ya Kalau yang realnya gue juga belum pernah ngetes gitu loh Cuman dari gigi 3 nya kita bisa lihat 80 masuk 4 nya itu dia 100 nyampe gitu loh Jadi ini motor bener-bener udah irit, enteng, gesit lagi Dan memang teknologi Suzuki yang paling baru itu Dia bikin motornya enteng tapi tenaganya penceng banget Oke bro, kita ngobrolin masih Smash Injeksi 2021 Kita review bodinya ya, untuk bodi memang nggak berubah banyak dari Smash yang masih karburator Memang desainnya Suzuki untuk bodi agak ketinggalan ya Cuman ya inilah bagusnya Suzuki sebenernya Jadi dia pakemnya ada gitu loh Bodinya nggak banyak berubah Tapi dia main di mesinnya yang baik gitu Oke, dari lampu ini belum LED Masih lampu biasa Sama starternya sih oke ya Stutternya nggak berisik, nggak beletak gitu loh Jadi masih smooth lah, masih oke Speedometer juga masih analog dari bensin Sama dari apa Dia punya ininya, kilometernya So far sih oke Sama dari cakram juga bagus Ban juga standar ya Ini sih sebenernya kalo mau di upgrade tinggal ganti Pake ban tubeless aja udah oke banget gitu loh Dari showbreaker juga semenjak saya pake 2 bulan ini Enak banget ngayunnya Apalagi buat boncengan Cuman memang harus anginnya kita harus pelihara Tekanan bannya Yes, ini ban yang tadi saya bilang belum tubeless Jadi bisa keliatan ini bawaannya masih Masih Berasa banget ya ini Dia punya karetnya, masih bersih Standar bawaannya dia doom lop Jadi kalo misalnya temen-temen Mau Suzuki Smash oke Sebenernya upgrade paling gampang adalah ganti ban tubeless sih Kalo velg sih ya standar lah Masih oke lah velg kayak begini Palang 5 Jadi tinggal upgrade Ban Pake yang memang tubeless ini udah enak banget Karena showbreakernya ini mumpuni banget Buat sendiri ataupun bonceng Bawa barang juga oke sih sebenernya Ya untuk pengereman Depan Pake cakram Standar lah ya Nisin sama belakang Memang masih tromol Kita ke zona mesin Di mesin ini yang cukup menarik adalah Ya bener-bener Suzuki mempraktekkan Mengeksekusi dengan baik sekali Teknologinya dia yang bikin enteng gitu loh Tapi tenaganya powerful Nah kalo untuk brand lain Dengan kelas sejenis Dia tuh 800 mili loh olinya Untuk ganti Nah kalo yang Suzuki Smash ini Yang injeksi Dia hanya 650 Bahkan berkalanya tuh cuman 600 Jadi waktu kita service pertama kali Sempet ngobrol juga sama mekanik Bank resmi nya Suzuki Pak ini 6,5 gak kedikitan gitu loh Iya memang segini pak standarnya pak Malah ini kita ganti cuman 600 Bukan 650 gitu loh berkalanya Jadi Ya bener-bener dientengin banget Jadi mesinnya ini bener-bener Simple compact Minimalis Tapi Tarikannya gesit bro Keunggulannya yang lain adalah Nah yang bikin Suara mesinnya ini Enak garing Adalah Kenalpot nya Diametarnya kecil banget tuh Ini paling Satu setengah senti Hampir dua senti Jadi garing banget dia nih Dari kecil dia gede Dan ini adalah Cover kenalpot nya yang kece banget Jadi ini trendy Luar biasa bikin eye catching juga Kalo dari chassis sih Ini semua sih ya standar motor bebek lah ya Memang compact dibikin ringan Kalo Suzuki Suzuki oke di mesin bro Di bagian mesin juga ada cover Biar kaki gak kena panas mesin Sama ini Remnya empuk Bener-bener mantep Dynamo starter nya juga kita bisa lihat Ini cukup gede ya Karena memang CC nya kan gak begitu besar 115-113 Sama ini sih yang asik sih Biasanya kalo motor bebek kan Kickstarter nya ini ada karet Ini enggak Jadi kayak Berasa naik GSX ya Untuk Bagian speedometer Ini masih analog Jadi Bener-bener masih Old fashion juga Tapi yang menarik adalah begini Dia punya speedometer ini Cukup besar Enak dilihat Dan waktu kita Nyalain mesin pertama kali Itu lampu FI nya pasti nyala dulu Karena dia kan cek engine dulu ya Dari situ baru nanti ada gear position nya Di paling bawah itu udah netral 1-4 Nah yang Bikin agak kaget adalah Dia punya bensin Biasanya kalo motor bebek Itu bensinnya Jarumnya itu Bensinnya dimana Dia udah ada ini Nah kalo yang Suzuki Smash ini Dia balik lagi ke 0 Gitu loh Jadi begitu kita nyalain Baru dia jarum bensinnya Ngikut Sesuai sama volume bensin yang ada Oke teman-teman Thank you Udah nonton video review Suzuki Smash 2021 injeksi Sampai ketemu dengan Video berikutnya Sub indo by broth3rmax